Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kita lanjutkan belajar bahasa Arab latihan yang keempat yaitu pilihan, pilihan ganda masih bab satu tentang Al-Hajj wal-Umrah buku ini adalah materi kelas 11 matrasah Aliyah semester kenal langsung saja Pilihlah jawaban yang tepat antara Aliyah, Ba'jim, Dal dan Maha dengan meletakkan tanda silang nomor satu Nabi Yuna nomor satu Nabi Yuna Muhammad SAW jawabannya yang mengajak kita untuk iman kepada Allah nomor dua Al-Muslimuna jawabannya yang H Yata'asaruna binasihatil ustadz abdillah orang-orang muslim itu terkesan dengan nasihat-nasihat ustadz abdillah nomor tiga nomor tiga jawabannya H Yatakallamu al-ustadu Fihadil hissa apa yang dibicarakan ustadz di jam pelajaran ini empat as-salawatul khomsu sa'adatun yatakar robul muslim fiha ilah robbi salat lima waktu adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang muslim untuk mendekatkan diri kepada robnya nomor lima Yalbasu jawabannya yang H Yalbasu al-aulat fiha iya mil'id siya bahu anak-anak itu memakai baju mereka pada hari raya enam isinya adalah yaproh yaprohul hujaj bada'ayang tahu minal buku fiha'rafah jadi para haji itu berkembira setelah selesai dari buku fiha'rafah tujuh bapiyayidil fitri fursatun yatabadalu jawabannya cim afrohul usrah at-tahani wajziyarat pada hari raya dul fitri itu kesempatan bagi bagi anggota keluarga untuk saling mengucapkan keselamatan dan berkunjung delapan yashroh isinya yang dal yashrohul mudaris kepada rasulullah ilal iman jadi guru menjelaskan bagaimana rasul itu mengajak kepada iman kepada kepada Allah sembilan titik-titik alingsan birohbi antori kilnibadah isinya adalah yatasilo alif yatasilo lingsan birohbi antori kilnibadah jadi manusia berkomunikasi berhubungan dengan rohnya dengan cara beribadah sepuluh titik-titik al-udahiyah wanuwazik lukumaha alal buqarah isinya adalah bak natbah jadi kita menyembelih korban dan menyerahkannya atau memberikan dagingnya kepada para fakir miskin sebelas titik-titik al-muslim yakulu allahu makbirli dunubi isinya adalah dal yastagfiru jadi yastagfirul muslimu orang muslim itu beristighfar atau minta ampun dengan mengucapkan allahu makbirli dunubi ya Allah ampunilah dosa-dosa ku dua belas yas urun nas jami'uhum bis surur seluruh manusia merasa gem gembira wah titik-titik nah ini isinya adalah ya umu yang mbak dan kebahagiaan itu umum berlaku bagi yang kaya maupun yang fakir tiga belas mata isinya yang alif yushahidu nadirul madrasah al-mukhattara ad-dini ya kapan kepala sekolah itu nadirul madrasah kepala sekolah menyaksikan pidato keagamaan empat belas fi hadihi titik-titik isinya adalah yang ha fi hadir munasabah uridu an atah haddas an kaifi yatin nabi s.a.w. udhahiyah di kesempatan ini saya ingin berbicara tentang bagaimana nabi s.a.w. di dalam berkorban lima belas mata rekh idul adha kapan tanggal idul adha jadi tanggal berapa idul adha itu al-yaum isinya adalah yang ha jadi ini bukan al-as tapi al-as shiru yang benar ada al-as shiru jadi hari ke-10 atau hari tanggal 10 dari idul hijah jadi bukan al-as tapi al-ashiru kurang rak 16 al-muslimuna yaprohuna islinya yang ha al-muslimuna yaprohuna bikudu ma'idul adha orang-orang muslim itu bergembira dengan datangnya idul adha 17 al-muslimuna yashuruna yang islinya alif bingidain idul fitri wa'idul adha il-muslim itu merasakan dua hari raya yaitu idul fitri dan idul adha 18 jam berapa kamu sholat isya jawabannya alif 19 mata yuk khodu isinya jim al-haplu fikos ril riasah mata yuk khodul haplu fikos riasah kapan diadakan diadakan PEMB nil pembu nil temen matah tidur kita tidak Terima kasih.